Kembali ke dunia tulang. Magatama mengangguk, 30 tahun yang lalu, banyak binatang aneh tiba-tiba muncul di alam surga W6 Keinginan. Binatang aneh ini secara khusus memangsa manusia, terlepas dari apakah mereka adalah kultifator atau manusia biasa. Mereka menelannya begitu saja. Selain itu, kemampuan reproduksi binatang aneh semacam ini sangat mengerikan. Hanya dalam waktu 30 tahun, lebih dari separuh surga di wilayah surga W6 Keinginan telah ditempati oleh binatang aneh ini. Sebagian besar kultifator lain di wilayah surga W6 Keinginan telah meninggalkan wilayah surga W6 Keinginan untuk mencari perlindungan di surga lain. Zuawan sedikit mengernyit, apakah kamu tahu dari mana binatang aneh ini berasal? Seberapa kuat mereka? Magatama berkata, kami menyelidiki dan menemukan bahwa binatang-binatang aneh ini muncul entah dari mana. Binatang-binatang aneh ini tidak kuat secara individu, hanya sekitar satu langkah di alam Void Sky. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Selain itu, serangan mereka sangat terkoordinasi. Bahkan seorang kultifator di alam Void Sky delapan langkah akan mati jika mereka terperangkap dalam kelompok binatang-binatang aneh ini. Zuawan sedikit mengernyit. Ia merasa kemunculan binatang-binatang aneh ini terlalu kebetulan. Mungkinkah binatang-binatang aneh ini ada hubungannya dengan pintu keabadian? Selain itu, untuk mencegah binatang-binatang aneh ini meninggalkan wilayah Surgawi Enam Keinginan, para ahli dari wilayah Surgawi lainnya telah menutup pintu keluar wilayah Surgawi Enam Keinginan, selah Yuezu. Oh iya, apakah penguasa Huaxia Heavenly Domain, Taiking, juga hilang? Zuawan menganggup dan tiba-tiba bertanya. Yuezu menggelengkan kepalanya, Taiking dari Huaxia Heavenly Domain selalu sangat misterius. Mata-mata kita tidak dapat memasuki Huaxia Heavenly Domain, jadi kita masih belum tahu apa yang terjadi dengan penguasa Huaxia Heavenly Domain. Zuawan tidak bertanya lagi, dia tahu bahwa Taiking pasti aman dan sehat. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Taiking, dia tahu bahwa orang ini sangat licik dan ahli dalam teknik ramalan delapan trigram. Dia pasti telah meramalkan sesuatu yang tidak menyenangkan saat itu, jadi dia tidak menerima undangan Master Istana Wujue ke Alam Surgawi Enam Keinginan. Penguasa Domain, Setiap Domain Surgawi memiliki penghalang pelindung yang diaktifkan oleh asal Domain Surgawi. Saya merasa bahwa delapan Domain Surgawi akhir-akhir ini tidak damai. Saya pikir sebaiknya kita mengaktifkan penghalang pelindung terlebih dahulu, saran Yue Su. Zuawan tentu saja tahu tentang penghalang perlindungan Domain. Penghalang ini diaktifkan oleh energi sumber Domain Surgawi. Itu adalah penghalang kuat yang menutupi seluruh Domain Surgawi. Bahkan seorang kultifator di batas hidup dan mati ekstrim akan merasa sulit untuk menerobosnya. Itu sangat menakutkan. Baiklah, setelah aku mengaktifkan penghalang Domain kali ini, aku harus pergi keluar. Chen Sui, kau bisa tinggal di Istana Saljuwen dan mengelola Istana Saljuwen untukku. Zuawan menatap Mu Cheng Sui di sampingnya sambil berbicara. Mu Cheng Sui mengangguk. Dia tidak bertanya mengapa Zuawan keluar, karena dia sudah menebaknya. Dia hanya mengingatkan Zuawan untuk berhati-hati. Zuawan tidak membuang waktu dan langsung memasuki bagian terdalam Istana Wen Sui. Ada sebuah susunan di bagian terdalam Istana Wen Sui. Susunan ini adalah susunan yang mengaktifkan penghalang pelindung. Seseorang hanya perlu mengeluarkan asal Domain Surga dan meletakkannya di dalamnya. Zuawan telah memperoleh asal Domain Surga ketika ia memecahkan Menara Hanoi. Pada saat ini, ia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan versi kecil Menara Hanoi, meletakkannya di atas formasi susunan. Seketika, sumber energi yang mengerikan membubung ke langit seperti pilar surgawi. Kemudian, sumber energi itu menyebar dan dengan cepat menyelimuti seluruh Domain Brahma Agung. Penghalang pelindung ini tidak kasat mata dan tidak berwujud, jadi biasanya sangat sulit untuk menyadarinya. Hanya ketika beberapa makhluk atau pembudidaya dengan niat jahat mencoba menyerang, penghalang pelindung ini akan segera terwujud dan bertahan melawan para penyerbu. Itu sangat praktis. Setelah melakukan semua ini, Zuawan menatap Yuezu dan bertanya dengan bingung, di mana Saudara Bintang Ungu? Mengapa aku tidak melihatnya saat aku kembali? Yuezu berkata, Tuan Bintang Ungu meninggalkan Istana Saljuwen 10 tahun yang lalu. Kudengar dia pergi mencari metode kultivasi tiga alam ekstrim. Dia berkata bahwa saat kau kembali, dia akan memberitahumu, jadi kau tidak perlu mencarinya. Zuawan sedikit mengernyit dan hanya bisa membiarkannya begitu saja. Dia tahu bahwa Bintang Ungu adalah orang gila yang mengejar puncak seni bela diri. Saat itu, impian Bintang Ungu adalah mencapai tiga alam ekstrim. Namun, ketika Bintang Ungu maju ke tiga alam ekstrim dan menemukan bahwa ada alam yang lebih tinggi, dia pasti tidak akan merasa puas. Hanya masalah waktu sebelum dia meninggalkan Istana Saljuwen. Namun, fakta bahwa Bintang Ungu pergi begitu cepat membuat Zuawan merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun Zuawan juga ingin menemukan metode kultivasi untuk alam tiga ekstrim berikutnya, ia tahu bahwa ia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Setelah selesai di sini, ia juga akan mencari marsial daunnya seperti krep Myrtle Star. Selain itu, Zuawan juga ingin tahu tentang pintu keabadian. Jika saatnya tiba, dia mungkin harus pergi ke alam surgawi enam keinginan untuk melihat apakah pintu keabadian itu ada hubungannya dengan binatang aneh yang tiba-tiba muncul. Tiga hari kemudian, Zuawan meninggalkan Istana Saljuwen sambil diantar oleh Muceng Suwe, Yue Su, Magatama dan yang lainnya. Selain itu, Zuawan juga melihat sosok Tong Kimei di pesta perpisahan. Namun, Tong Kimei tampaknya memiliki beberapa keraguan dan tidak keluar untuk menyapa. Dia hanya diam-diam menatap Zuawan. Kimei, jangan terlalu banyak berpikir. Dia sudah punya partner kultivasi. Kamu dan dia tidak cocok berada di dunia yang sama. Tetua Waning Moon menatap Tong Kimei yang kebingungan dan mendesah pelan. Tong Kimei kembali tenang dan berkata, Guru, saya tahu. Saya tidak berharap terlalu banyak. Faktanya, selama turnamen antar bintang, saya tahu bahwa jarak di antara kita akan semakin besar. Ketika saatnya tiba, dia dan saya ditakdirkan untuk tidak berada di dunia yang sama. Hanya saja hari ini datang begitu cepat. Penatua Waning Moon menganggup tetapi tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Setelah meninggalkan Istana Saljuwen, Zuawan langsung menuju ke patahan spasial di bagian selatan Starfield. Saat itu, ia dipaksa masuk ke patahan spasial ini oleh leluhur Sekte Kiankun, Chen Changsheng, dan leluhur puncak Voit Perse, Fuyuzi. Pada akhirnya, ia memasuki dunia kerangka di patahan spasial ini. Di dunia kerangka ini pula Zuawan bertemu dengan raja pemakan yang tersegel di dunia kerangka. Raja pemakan telah hidup lebih lama darinya. Mungkin dia tahu sesuatu tentang pintu keabadian. Selain itu, dia juga ingin bertanya tentang dunia pemakan. Melihat patahan spasial di hadapannya, Zuawan merasakan berbagai macam emosi. Ia teringat saat ia kelelahan karena berlari menyelamatkan diri karena daya hisap yang mengerikan dari patahan spasial ini. Sekarang, patahan spasial ini sama sekali tidak memengaruhinya. Baru sekarang Zuawan menyadari manfaat kekuatan besar. Zuawan mengepalkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang raja. Ki kematian yang mengerikan menutupi permukaan pedang raja, menyebabkannya berubah menjadi putih ke abu-abuan. Dari jauh, itu tampak seperti pedang tulang. Asteris gemuruh. Dengan ayunan pedang, patahan spasial itu runtuh inci demi inci. Ruang waktu hancur, memperlihatkan dunia kecil yang penuh dengan kerangka. Itulah dunia kerangka. Banyak sekali makhluk di dunia kerangka yang terkejut oleh getaran ini. Mereka semua melihat ke langit di atas dunia kerangka. Mereka merasa bahwa seseorang sedang menyerang dunia kerangka. Raja pemakan yang tersegel di kedalaman dunia kerangka perlahan membuka matanya. Tatapan merahnya menembus segel dan mendarat di dunia luar. Ketika dia melihat seorang pemuda jangkung dan tegap berpakaian putih, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Itu dia, anak ini sudah mencapai alam pencerahan kehidupan. Sudah berapa lama, dia benar-benar, Raja pemakan bergumam tak percaya. 2512. Menyimpulkan susunan penyegelan. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat dan menakutkan? Devor King tercengang. Satu serangan pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan penghalang di sekitar Boneworld. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh Devor King sebelumnya. Bahkan jika penghalang itu telah disimpan selama bertahun-tahun, penghalang itu seharusnya tidak dihancurkan dengan mudah. Saat penghalang itu hancur, Devor King bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pemuda berjubah putih itu sudah muncul di hadapannya, tersenyum padanya. Raja pemakan, aku harap kau baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Zuawan bersandar pada pilar batu sambil menatap Raja pemakan dan berkata dengan santai. Devor King merasa seolah-olah ada sebilah pisau di punggungnya, dan dia tidak bisa duduk diam. Jika itu adalah seorang kultifator alam pencerahan kehidupan biasa, dia tidak akan begitu gelisah. Namun, Zuawan mampu menghancurkan langit berbintang dengan mudah. Jelas, dia bukan seorang kultifator alam pencerahan kehidupan biasa. Raja pemakan masih memiliki penampilan seorang pria yang ceroboh. Ketika dia melihat Zuawan menatapnya, dia memaksakan senyum dan berkata, Saudara Zuawan, saya harap Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Selamat. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda telah mencapai alam pencerahan kehidupan. Aku benar. Zuawan mencibir dalam hatinya. Raja Devor telah menyukai kloningannya dan ingin memilikinya. Untungnya, Raja Devor telah salah mengira tubuh utamanya sebagai Devor dan kloningnya sebagai manusia. Pada akhirnya, Zuawan cukup beruntung untuk terhindar dari kerasukan. Jika Devor King secara langsung merasuki tubuh utama manusianya, Zuawan tidak akan seberuntung itu. Oleh karena itu, Zuawan tidak memiliki kesan yang baik tentang Devor King. Zuawan berjalan perlahan, tetapi matanya dengan santai melihat sekeliling dan berkata, sepertinya kamu telah berusaha keras selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar telah membuat lubang baru di susunan penyegel ini. Zuawan mengamati area itu dengan kesadaran spiritualnya dan segera menemukan beberapa celah dalam susunan level 9 yang menyegel Raja Pemakan. Dia telah memperbaiki satu-satunya celah saat itu. Pada saat yang sama, dia juga telah memutus kekuatan hidup Devor King, sehingga Devor King tidak mungkin lagi terus bertarung melawannya. Sekarang Zuawan sudah kembali ke sini, dia menemukan beberapa celah dalam susunan itu. Dia tahu bahwa Raja Pemakan telah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk menciptakan beberapa celah untuknya. Asteris mengaum. Sebelum Zuawan sempat menyelesaikan kata-katanya, Devor King meraum dan menyerang Zuawan. Energi hitam pekat menyembur dari tangannya, berubah menjadi cakar hitam besar yang mencengkeram Zuawan. Zuawan dengan tenang berdiri teguh pada pendiriannya. Raja Pemakan, dan Raja, Raja Zuawan. Devor King terlempar, darah mengalir dari perutnya saat ia jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun sejumlah besar energi vitalitas mengalir keluar dari lubang dan menyembuhkan luka-luka Raja Pemakan, kecepatan pemulihannya terlalu lambat. Zuawan mengabaikan Raja Pemakan. Sebaliknya, ia dengan santai mengeluarkan sembilan cakram susunan yang terbuat dari tulang binatang. Kemudian, ia membentuk segel tangan dan segera menemukan beberapa celah di segel tersebut. Dulu saat dia masih menjadi Master Aray Ilahi Tingkat 7, dia sudah menyimpulkan celah dalam Aray tersebut. Sekarang setelah dia menjadi Master Aray Ilahi Tingkat 8, menemukan celah adalah hal yang mudah baginya. Zuawan mengubah segel tangannya, dan celahnya ditutup oleh Zuawan. Tanpa kekuatan hidup, luka-luka Devor King mulai memburuk. Energi kematian yang mengerikan itu seperti belatung yang tidak bisa dihilangkan. Energi itu terus menembus tubuh Devor King. Tubuh Devor King bergetar. Dia putus asa. Dalam pertarungan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Zuawan dalam kondisinya saat ini. Mungkin jika tubuh aslinya tidak disegel, dia mungkin bisa mengalahkan Zuawan. Sayangnya, tubuh aslinya telah sepenuhnya tersegel. Dia bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya yang tersisa. Dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Zuawan. Devor King juga menyadari bahwa hanya tubuh asli Zuawan yang melawannya. Jika Zuawan menggunakan dopel gangernya yang telah membangkitkan garis keturunan Devor King, dia mungkin akan terbunuh dalam satu pukulan. Kau tidak akan membunuhku, tanya Raja Devor ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa Zuawan dapat membunuhnya dengan mudah. Namun, Zuawan tidak melakukannya. Dia hanya melukainya. Sebaliknya, aku akan menyelamatkanmu, kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Raja pemakan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, maksudmu kau akan membantuku menghancurkan susunan segel tingkat sembilan ini. Zuawan mengangguk. Dia melepaskan Zuawan yang berpakaian hitam dan berdiri di samping untuk menjaga Devor King. Sedangkan untuk tubuh aslinya, dia duduk bersila di tanah dan mengeluarkan 72 cakram susunan tulang binatang. 72 cakram susunan tulang binatang digabungkan dengan 9 cakram susunan tulang binatang lainnya untuk membentuk total 81 cakram susunan. Cakram susunan tulang binatang berubah menjadi badai mengerikan yang menyapu ke segala arah. Seolah-olah ada tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyelidiki susunan tersebut. Kesadaran kuat Zuawan melekat pada cakram susunan tulang binatang. Ia mulai memahami susunan segel tingkat sembilan ini dengan mengikuti energi cakram susunan tulang binatang. Dao susunan Zuawan telah mencapai puncak Dao susunan tingkat delapan. Menurut pendapat Zuawan, asalkan dia dapat memahami susunan penyegelan level sembilan ini dan berhasil menguraikannya, maka level Dao susunannya secara alami akan maju ke level Dao susunan level sembilan. Pada saat itu, dia secara resmi akan menjadi seorang Master Ilahi Dao Arai tingkat sembilan. Master Ilahi Dao Arai tingkat sembilan jelas merupakan eksistensi langka di delapan surga. Jumlah mereka mungkin bahkan lebih langka daripada para ahli alam pencerahan kehidupan. Dulu, di Istana Enam Keinginan ada Dao Arai tingkat sembilan. Zuawan tahu bahwa pasti ada Master Ilahi Dao Arai tingkat sembilan di Istana Enam Keinginan. Namun, saat itu, dia berselisih dengan Istana Enam Keinginan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Master Ilahi Dao Arai tingkat sembilan. Kemudian, dia mendengar bahwa Istana Enam Keinginan telah hancur. Master Ilahi Dao Arai tingkat sembilan di Istana Enam Keinginan seharusnya sudah mati. Sedangkan di domain Brahma Agung, mereka bahkan tidak memiliki seorang kultifator alam hidup dan mati, apalagi seorang Master Ilahi Dao Arai tingkat sembilan. Melihat Zuawan benar-benar berpura-pura menyimpulkan susunan itu, Raja Pemakan mencibir, bahkan jika kau benar-benar dapat membatalkan susunan segel ini, aku tidak akan berterima kasih padamu. Lagi pula, jika kau berniat menjadikanku pelayanmu, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Lebih baik kau bunuh saja aku. Zuawan bahkan tidak menoleh saat menjawab, jangan khawatir. Aku bersedia untuk membatalkan segel arai ini. Sedangkan untukmu, aku akan menghadapimu setelah aku membatalkannya. Sang Raja Pemakan menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak terlalu memikirkannya. Raja Pemakan merasa bahwa Zuawan sedikit sombong. Namun, dia sedikit fanatik. Dia tahu bahwa anak ini sangat berbakat dalam Dao Arai. Mungkin, dia benar-benar dapat membuka sel arai. Selama anak ini bisa membuka segel arai, dia akan bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Adapun Zuawan, Raja Deforer mencibir dalam hatinya. Setelah ia terbebas dari sel arai, tubuh aslinya akan terungkap sepenuhnya. Meskipun kekuatan Zuawan luar biasa, Deforer King lebih percaya diri dengan tubuh aslinya. 2513 Cakram tulang binatang terus beroperasi, dan indra ketuhanan Zuawan saling terkait rat. Ia memeriksa setiap inci dari susunan penyegelan agung. Zuawan mengingat setiap detail formasi penyegelan. Pada saat yang sama, dengan bantuan susunan cakram tulang binatang dan keterampilan formasinya sendiri, ia mulai menyimpulkan prinsip-prinsip formasi penyegelan. Seiring berjalannya waktu, Raja Pemakan duduk di samping dengan ekspresi jelek. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan luka-lukanya sementara kebenciannya terhadap Zuawan semakin tumbuh. Lubang pada formasi penyegelan telah diperbaiki oleh Zuawan. Sekarang setelah ia kehilangan pasokan vitalitas, akan jauh lebih sulit baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Terlebih lagi, pedang Raja di tangan Zuawan mengandung energi kematian. Energi kematian itu sangat rumit. Jika bukan karena Raja Pemakan yang mengendalikan energi kematian dengan sekuat tenaga, luka-luka Zuawan akan terus memburuk. Itu bahkan mungkin memengaruhi hidupnya. Namun, Raja Pemakan tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Jika ia ingin pulih dari luka-lukanya, ia harus melepaskan tubuh aslinya setelah formasi penyegelan dibuka. Jika tidak, ia hanya bisa menunggu kematian datang. Memikirkan hal ini, Raja Pemakan Iblis menatap Zuawan dengan lebih cemas. Yang diinginkannya hanyalah agar Zuawan segera membuka formasi penyegelan itu. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah imajinasinya. Sepuluh tahun kemudian, Raja Pemakan itu terkulai lemas di ambang kematian. Matanya terkulai. Luka-luka di tubuhnya telah memburuk hingga sembilan puluh persen. Luka-luka mengerikan ini dapat merenggut nyawanya kapan saja. Pada saat ini, Raja Pemakan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutar matanya ke arah Zuawan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Dia hanya bisa mengutuk 18 generasi leluhur Zuawan di dalam hatinya. Tiba-tiba, Zuawan yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya yang menyala-nyala keluar dari matanya seperti kilat, menyelaukan dan menyelaukan. Zuawan tiba-tiba berdiri, lengan bajunya berkibar meskipun tidak ada angin. Kemudian, tangan kanan Zuawan dengan cepat menunjuk. Seketika, 81 cakram susunan tulang binatang yang tersebar di udara berubah menjadi 81 titik bintang, melesat ke 81 arah yang berbeda. Tak lama kemudian, 81 cakram susunan tulang binatang menghilang ke dalam susunan penyegelan di sekitarnya. Tatapan mata Zuawan berubah semakin serius. Kedua tangan Zuawan membentuk segel tangan dengan kecepatan kilat. Kecepatannya begitu cepat sehingga menyelaukan, tetapi tatapannya menjadi semakin serius dan dalam. Deforing King, yang awalnya duduk di pinggir di ambang kematian, tiba-tiba memiliki pandangan cerah di matanya. Tubuh aslinya terperangkap di dalam susunan penyegelan, jadi dia bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam susunan penyegelan. Walaupun formasi penyegelan tampak tenang di permukaan, Raja Pemakan tahu bahwa bagian dalam formasi itu bagaikan lautan yang mengamuk, dengan keras menahan formasi tulang binatang. Yang lebih mengejutkannya adalah setiap kali kekuatan susunan penyegelan itu bersentuhan dengan formasi tulang binatang, formasi tulang binatang itu akan menghindar secara tidak langsung, mencari celah yang lain. Siklus ini berulang kembali, dan tentu saja beberapa cakram pembentukan tulang binatang lolos melewati jaring dan memasuki susunan penyegel. Dengan pembukaan pertama, tentu saja akan ada yang kedua. Semakin banyak pembukaan muncul di susunan penyegelan. Kemudian, Raja Devorer terkejut karena menemukan bahwa dasar susunan penyegelan mulai bergetar. Saat pangkalan susunan itu terguncang, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Getaran itu semakin hebat, seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Banyak kultifator yang telah terperangkap di dunia kerangka selama bertahun-tahun merasakan ketidaknormalan di dunia kerangka. Mereka semua ketakutan dan bingung, mendiskusikan apa yang sedang terjadi di dunia kerangka. Gemuruh. Getaran pada susunan penyegel itu hanya berlangsung selama satu jam sebelum runtuh dengan suara ledakan keras. Kecepatan keruntuhannya lambat pada awalnya, tetapi tiba-tiba menjadi cepat dan cepat. Akhirnya, menyebar ke seluruh susunan penyegelan, dan kemudian susunan penyegelan runtuh sepenuhnya. Saat susunan penyegelan runtuh, Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan pusaran hitam besar muncul di langit di atas dunia kerangka. Semua pembudidaya yang terjebak di dunia kerangka tersedot ke dalam pusaran hitam. Pusaran hitam itu mengarah ke dunia luar langit berbintang. Ketika para pembudidaya ini muncul di dunia luar, mata mereka dipenuhi kebingungan, tetapi mereka segera menjadi bersemangat. Kita keluar. Setelah terperangkap di dunia kerangka selama bertahun-tahun, akhirnya kita keluar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku tidak percaya aku bisa menggunakan indra ilahiku lagi. Kita benar-benar keluar dari dunia kerangka terkutuk itu. Syukurlah, kita akhirnya bebas. Petik 2.2 Meskipun banyak kultifator tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba keluar dari dunia kerangka, mereka tetap tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka. Ayo cepat keluar dari sini. Kalau patahan langit berbintang itu punya daya isap yang kuat lagi, kita akan kembali ke tempat terkutuk itu lagi. Tak lama kemudian, beberapa kultifator menyadari bahwa mereka masih berada di tempat berbahaya dan segera mengeluarkan alat terbang ilahi mereka untuk melarikan diri. Haha, Zouan, kamu cukup penyanyang. Kamu bahkan mengurus semut-semut ini. Tapi itu tidak masalah. Dibandingkan denganmu, semut-semut ini terlalu lemah. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Suara arogan tiba-tiba bergema dari patahan langit berbintang. Kemudian, patahan langit berbintang itu tiba-tiba runtuh, dan monster besar muncul. Zouan melayang di langit berbintang, diam-diam menatap monster besar di depannya. Dia tahu bahwa monster besar ini adalah raja pemakan. Raja pemakan di depannya sangat berbeda dari klon Zouan. Setelah klon Zouan membangkitkan garis keturunan raja pemakan, tingginya hanya sekitar 10 kaki dan ditutupi sisik emas. Namun, raja pemakan di depannya berbeda. Tubuh raja pemakan itu tingginya 10 ribu kaki dan sisik-sisik di tubuhnya berwarna merah darah. Dari jauh, ia tampak seperti binatang aneh yang berlumuran darah. Ia tampak sangat aneh. Setelah tubuh asli The Forer King meninggalkan segel, ia langsung meraung ke langit. Raungan mengerikan itu menyebabkan gelombang kejut mengerikan yang terpancar hingga ratusan juta mil. Kemana pun gelombang kejut itu lewat, planet-planet akan meledak dan makhluk hidup akan musnah. Zouan menghadapi gelombang kejut yang mengerikan itu tanpa bergerak sedikitpun. Dia hanya diam menatap raja pemakan di depannya. Saat segelnya rusak, Dao Arai Zouan telah berhasil maju ke tingkat 9. Zouan tahu bahwa ia akan menjadi master Dao Arai tingkat 9 sejati di masa depan. Saat itu, menyiapkan Dao Arai tingkat 9 akan menjadi hal yang mudah. Kau sangat berani. Bagaimana kau bisa begitu tenang saat menghadapi tubuh asliku? 2514 Menaklukkan Raja Pemakan Jubah putih Zouan berkibar tertiup angin, dan Zouan yang berpakaian hitam berdiri di sampingnya. Dia menatap raja pemakan dengan tenang dan berkata, Sepertinya kau telah banyak berbohong padaku. Kekuatanmu tidak berada di sembilan langkah langit void. Kau mungkin telah mencapai alam Dao, kan? Itu sangat disayangkan. Raja Pemakan tampaknya tidak peduli. Ia berkata, setelah disegel selama bertahun-tahun, kekuatanku memang kurang dari 10 persen. Namun, kekuatanku masih sebanding dengan seorang ahli di alam kematian. Bahkan jika seorang ahli di dua ujung kehidupan dan kematian datang ke sini secara langsung, ia mungkin tidak dapat mengalahkanku. Kali ini, selama aku membunuhmu, aku akan mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah lukaku sembuh total, aku akan membantai jalan menuju klan pemakan di wilayah surga terpencil dan melenyapkan bajingan itu, Raja Baru Klan Pemakan. Berbicara tentang Raja Baru Klan Devoring, mata Raja Devorer dipenuhi dengan haus darah. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Daerah surga yang sunyi dan luas. Apakah ini wilayah surga ke-9 di sisi lain parit surgawi? Kalau begitu, apakah Devoring World yang kamu sebutkan itu bohong? Mata Zuawan berbinar saat dia langsung bertanya. Raja Pemakan mencibir, kau memang seekor katak di dasar sumur. Kau benar-benar percaya cerita yang kubuat. Saat itu, aku hanya ingin tahu apakah kau berasal dari daerah surga yang sunyi atau bukan. Kemudian, aku mengetahui bahwa kau hanyalah seekor cacing menyedihkan yang berkeliaran di daerah delapan surga. Tidak ada risiko dalam mengambil alih tubuhmu. Namun, aku tidak menyangka bahwa bajingan sepertimu benar-benar akan menipuku. Saat teringat bagaimana Zuawan dengan yakin mengatakan bahwa tubuh manusia adalah klon dan tubuh klan pemakan adalah tubuh utamanya, hati Raja Pemakan pun dipenuhi depresi. Karena ia salah memahami yang utama dan yang sekunder, ia gagal menguasai tubuh. Pada akhirnya, ia ditekan oleh Zuawan dan bahkan kehilangan phagocytosisnya yang paling berharga. Namun, ia tahu bahwa ia harus mengambil kembali semuanya. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Zuawan mengangguk. Ia mengencangkan cengkramannya pada pedang raja dan menebaskan pedang ki yang mengerikan. Ia berkata, kalau begitu, aku akan menangkapmu dan memaksamu untuk mengatakan yang sebenarnya. Raja Pemakan tertawa. Dia mengayunkan cakar darahnya yang besar dengan santai dan menyebarkan ki pedang. Dia mencibir, kau, kau hanya seorang ahli alam pemahaman kehidupan. Tidak peduli seberapa hebat alam pemahaman kehidupanmu, menurut pendapatku, kau hanya seorang ahli alam pemahaman kehidupan. Menurut pendapatku, kau hanya seorang ahli alam pemahaman kehidupan. Kau hanya seorang ahli alam pemahaman kehidupan. Tidak peduli seberapa hebat alam pemahaman kehidupanmu, menurut pendapatku, kau adalah alam pemahaman kehidupan. Suara Deforing King baru saja terdengar ketika dia melihat Zuowen dikelilingi oleh kabut ungu. Segera setelah itu, Deforing King menemukan bahwa langit berbintang di sekitarnya tanpa disadari telah berubah menjadi lautan ungu yang tak terbatas. Raja Pemakan mencoba melepaskan diri dari laut ungu, tetapi ia terkejut karena semuanya sia-sia. Karena ketika ia ingin melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, ia mendapati bahwa ia masih berputar di tempat. Lebih tepatnya, waktunya telah membeku selamanya pada titik ini. Dari Anda, apa hubunganmu dengan Master Ruang Waktu? Raja Pemakan menatap Zuowen dengan kaget. Sayangnya, Zuowen tidak memperhatikan Deforer King. Sebaliknya, ia menginjak laut ungu. Di belakangnya, matahari ungu perlahan terbit dari ujung laut ungu. Kata-kata Deforer King terhenti tiba-tiba. Dia merasakan energi mengerikan menghancurkan tubuhnya. Saat matahari ungu semakin tinggi, energinya semakin kuat. Celepuk. Akhirnya, ketika matahari ungu mencapai titik tertingginya, Raja Pemakan tidak dapat menahan energi yang mengerikan itu. Ia berbaring di tanah, tubuhnya gemetar. Bajingan, bagaimana kemampuan Ruang Waktu ini bisa begitu mengerikan? Hancurkan aku. Raja Pemakan meraung dengan enggan. Sisik-sisik di tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang mengerikan. Kemudian, raungan binatang buas yang menggetarkan bumi bergema. Raja Pemakan yang sedang berbaring di tanah tiba-tiba melepaskan auranya. Seperti air pasang, ia melepaskan diri dari batasan ruang dan waktu laut ruang dan waktu dan menerkam Zuowen. Zuowen menyipitkan matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya tanpa tergesa-gesa. Dia mengangkat jari telunjuknya dan perlahan-lahan menurunkannya. Matahari ungu di belakangnya jatuh dengan cepat. Gemuruh. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Seperti sebuah meteor, matahari ungu menghantam di depan Raja Devorer. Pada saat ini, perhatian Raja Pemakan terfokus pada Zuowen. Saat dia hendak menerkam Zuowen, dia merasakan beban berat di pinggangnya. Kemudian, dia merasakan sakit yang luar biasa. Seolah-olah ada gunung yang menekan pinggangnya. Jeritan memilukan terdengar. Tak lama kemudian, Devorer King dihantam ke kedalaman laut ungu oleh Purple Sun. Ketika laut ruang waktu berangsur-angsurut, Raja Pemakan bagaikan tumpukan lumpur, tergeletak di langit berbintang. Ia sedang menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun kekuatan Devorer King yang sebenarnya tidak terduga, sangat disayangkan bahwa ia telah disegel terlalu lama. Kekuatannya telah sangat terkuras. Pada saat ini, ia hanya berada di alam kematian. Kekuatan Devorer King saat ini hanya sedikit lebih kuat dari grit Brahma. Dibandingkan dengan banyak ahli di alam hidup dan mati, dia jauh lebih lemah. Zuowen dapat membunuh Brahma Agung dengan satu gerakan. Akan aneh jika Raja Pemakan bisa menandingi Zuowen. Bagaimana ini mungkin? Kau, bagaimana kekuatanmu bisa begitu mengerikan? Raja Devorer meraung dengan gila. Dalam hatinya, dia mulai menyesal. Tidak heran kalau Zuowen bisa melepaskan segel itu dengan mudah. Ternyata kekuatan anak ini sangat kuat. Hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk melukainya. Namun, Raja Pemakan tidak mau menerima ini. Kekuatannya telah sangat terkuras. Suasana hatinya yang baik karena melarikan diri langsung hancur oleh kekalahan Zuowen. Zuowen perlahan berjalan di depan Raja Pemakan. Dengan jentikan tangan kanannya, pagocitosis yang besar itu membesar hingga berukuran 10 ribu sang. Ia menekan Raja Pemakan, menyebabkan Raja Pemakan memuntahkan setegup darah. Ia hampir pingsan. Raja Pemakan, kini kau hanya punya satu pilihan. Jadilah pelayanku, kata Zuowen acuh tak acuh. Sadar kembali, Raja Pemakan melotot ke arah Zuowen dan berkata dengan dingin, Aku adalah Raja Klan Pemakan. Kau ingin aku tunduk padamu. Bermimpilah. Biar ku selesaikan. Aku tidak ingin kau menjadi pelayanku selamanya. Aku hanya ingin kau tinggal selama seribu tahun. Setelah seribu tahun, kau bisa pergi atau tinggal. Terserah padamu, lanjut Zuowen. Raja Pemakan segera ragu-ragu. Jika dia diminta menjadi pelayan Zuowen selamanya, dia tentu tidak akan bersedia. Namun, jika itu adalah seribu tahun, dia bisa mempertimbangkannya. Bagaimanapun, seribu tahun hanyalah sekejap mata di matanya. Zuowen tersenyum. Dia tahu bahwa Raja Pemakan tidak akan mudah dikalahkan. Oleh karena itu, dia cukup pintar untuk memberikan batas waktu yang tepat. Bagaimanapun, Deforer King telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak mudah baginya. Terlebih lagi, Deforer King masih ingin membalas dendam. Dia pasti tidak ingin mati seperti ini. Benar saja, Raja Pemakan berpikir sejenak dan setuju dengan dingin. Namun, kau tidak bisa memerintahku sesuka hatimu. Kau hanya bisa memiliki hubungan yang setara denganku, bukan hubungan Tuan Pelayan. Zuowen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja. Namun, kamu tidak bisa menolak perintahku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Melihat Zuowen setuju, Raja Deforer pun merasa lega. Kemudian, Zuowen menandatangani kontrak dengan Raja Deforer. Hukuman atas kontrak tersebut sangat mengikat bagi Raja Pemakan. Zuowen tidak khawatir Raja Pemakan akan melanggar kontrak tersebut. Terlebih lagi, Zuowen telah berencana untuk menaklukkan Raja Deforer. Karena Raja Deforer bukanlah makhluk dari delapan surga, dia pasti tahu sesuatu tentang surga ke-9. Dia bahkan mungkin tahu sesuatu tentang pintu kedalaman. Oleh karena itu, tujuan utamanya menaklukkan Raja Pemakan adalah untuk mempelajari lebih banyak tentang dunia di luar delapan surga dari Raja Pemakan. Tentu saja, setelah mengetahui bahwa Raja Pemakan memiliki kekuatan untuk menguatkan daunnya, Zuowen semakin bertekad untuk menaklukkan Raja Pemakan. 2515. Alam Surgawi yang Sangat Sunyi dan Alam Surgawi Suanmi Momo ngomong, apa yang kau ceritakan padaku tentang Deforing World itu bohong, kan? Zuowen menatap Deforing King. Cahaya berkedip di mata Raja Pemakan saat dia mengangguk. Ya, saat itu, tujuanku adalah merebut tubuhmu, jadi aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Dunia pemakan tidak ada, tetapi klan pemakan kita ada. Klan pelahapmu ada di Alam Surgawi yang Sangat Sunyi. Kalau begitu, ceritakan lebih banyak tentang apa yang disebut Alam Surgawi yang Sangat Sunyi ini. Kata Zuowen acuh tak acuh. Raja Pemakan melirik Zuowen dan tidak menolak, Alam Surgawi yang Sunyi sebenarnya satu tingkat lebih tinggi dari delapan Alam Surgawi. Itulah asal-muasal sejati Alam Semesta ini. Delapan Alam Surgawi cukup besar, kan? Namun, jika dibandingkan dengan Alam Surgawi yang Sangat Sunyi, itu tidak ada apa-apanya. Selain itu, sumber Dao Surgawi Alam Surgawi yang Sangat Sunyi jauh lebih kaya daripada delapan Alam Surgawi lainnya. Di Alam Surgawi yang Sangat Sunyi, para ahli yang telah mencapai langkah kesembilan dari Alam Surgawi ilusi terlalu umum, dan para ahli konfirmasi Dao dapat ditemukan di mana-mana. Dikatakan bahwa bahkan ada ahli penghancur langit dalam legenda, tetapi aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Para ahli itu telah melampaui langit berbintang, dan jejak mereka bersifat etereal. Mereka bukanlah eksistensi yang dapat kita sentuh. Berbicara tentang ahli pemecah langit, mata Raja Pemakan dipenuhi dengan keinginan dan kerinduan. Alam pemecah langit adalah alam yang dirindukan oleh banyak makhluk di Alam Semesta ini bahkan dalam mimpi mereka. Zuawan merenung sejenak, lalu berkata, karena Alam Surgawi yang sunyi dan besar itu ada, tahukah kau bagaimana cara menuju ke sana? Raja Pemakan melirik Zuawan dan mencibir, Alam Surgawi yang Sangat Sunyi adalah tabu bagi kalian para pembudidaya manusia. Begitu seorang manusia memasuki Alam Surgawi yang Sangat Sunyi, mereka pasti akan dikepung dan dibunuh oleh makhluk-makhluk di Alam Surgawi yang Sangat Sunyi, atau mereka akan menjadi budak yang menyedihkan. Zuawan tercengang. Dia menatap Raja Pemakan dan bertanya, Alam Surgawi yang sunyi dan luas merupakan hal yang tabu bagi umat manusia. Mengapa kamu mengatakan itu? Zuawan tidak begitu mempercayainya. Jika Alam Surgawi yang Sangat Sunyi adalah surga ke-9, bagaimana mungkin ia bisa begitu menentang umat manusia? Raja Pemakan melirik Zuawan dan mengejek, kau benar-benar bodoh. Kau telah mencapai alam pemahaman kehidupan. Kau seharusnya tahu bahwa ada jurang alami di ujung langit berbintang, kan? Zuawan mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dulu, Parit Surgawi bukanlah domen Surgawi yang Sangat Sunyi. Melainkan, itu adalah domen Surgawi Suanmi, yang dipisahkan oleh manusia licik dari domen Surgawi yang Sangat Sunyi. Melihat Zuawan masih bingung, Raja Pemakan Surga pun menjelaskan dengan sabar. Setelah mendengarkan penjelasan Raja Pemakan Surga, Zuawan akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Menurut Devorer King, Primitive Heavenly Domain adalah inti sejati alam semesta. Ada banyak ras di Primitive Heavenly Domain. Primitive Heavenly Domain dibagi berdasarkan kekuatan ras. Klan Devoring terkenal di Grid Desolate Heavenly Domain. Dahulu kala, klan ini merupakan salah satu dari 10 klan teratas di Grid Desolate Heavenly Domain, klan puncak di seluruh Grid Desolate Heavenly Domain. Namun, karena pertikaian internal dan fakta bahwa jumlah mereka tidak banyak, Devoring King secara bertahap menurun. Sekarang, mereka hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di alam surga Desolate Agung. Nama Raja Pemakan di depannya adalah Blutskale, Raja Klan Pemakan sebelumnya. Kemudian, Raja baru dari klan Devoring berencana melawannya. Blutskale terluka parah dan diasingkan keluar angkasa yang sunyi dan mematikan. Selain itu, dengan syarat tubuh sejati Raja Devoring-nya disegel. Awalnya, Blutskale mengira bahwa ia akan terus mengembara di luar angkasa yang sepi. Karena vitalitasnya terkunci, ia tidak dapat mengubah arahnya atau terbang. Ia hanya bisa mengikuti arus. Namun, dia secara tidak sengaja tersandung pada sebuah patahan di luar angkasa. Tubuh sejati Blutskale berada di kedalaman patahan tersebut dan berubah menjadi dunia kerangka yang besar. Awalnya, Blutskale tidak tahu apapun tentang patahan di luar angkasa. Namun, ia perlahan-lahan menemukan bahwa ada kultifator manusia yang jatuh ke dalam patahan dan ke dalam dunia kerangka. Setelah menemukan para kultifator manusia, Blutskale menjadi sangat gugup. Ia mengira bahwa ia telah jatuh ke markas besar ras manusia, domain surgawi suanmi. Kemudian, ia menemukan bahwa ia salah. Dari kata-kata para kultifator manusia yang jatuh ke dunia kerangka, ia tahu bahwa mereka bukanlah kultifator dari domain surgawi suanmi. Mereka berasal dari apa yang disebut delapan domain surgawi. Blutskale tidak tahu banyak tentang delapan wilayah surgawi. Karena luar angkasa tempat delapan wilayah surgawi berada terlalu tandus, Blutskale tidak secara khusus menanyakan tentang delapan wilayah surgawi. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah makhluk dari alam surga yang sunyi dan agung. Dia tahu bahwa di depan alam surgawi suanmi, tidak hanya ada parit alami, tetapi juga luar angkasa yang sangat rendah. Di sisi lain dari luar angkasa yang lebih rendah ini adalah alam surga yang sangat sunyi. Alam ini sengaja didirikan oleh alam surgawi suanmi untuk mencegah alam surga yang sangat sunyi dari invasi. Wajah Zuawan tidak sedap dipandang. Jika apa yang dikatakan Blutskale benar, bukankah delapan alam surgawi akan menjadi umpan meriam bagi alam surgawi suanmi? Jika alam surga sunyi agung menyerbu delapan wilayah surgawi, maka itu akan menjadi bencana besar bagi delapan wilayah surgawi. Dia akhirnya tahu bahwa penguasa domain surgawi, surga ke-9, adalah domain surgawi suanmi. Kamu mengatakan bahwa ras manusia terpecah dari alam surga yang sunyi dan besar. Mengapa ras manusia terpisah dari alam surga yang sunyi dan besar? Zuawan bertanya dengan heran. Blutskale menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk alasan spesifiknya, itu sudah terlalu lama, jadi aku tidak begitu jelas tentangnya. Aku hanya tahu bahwa sebelum ras manusia terpisah dari alam surga yang sangat sunyi, ras manusia adalah ras yang paling menakutkan di alam surga yang sangat sunyi. Bahkan ras penyihir, ras terkuat di alam surga yang sangat sunyi, hanyalah ras terkuat kedua dalam kejayaan ras manusia. Kemudian, saya mengetahui bahwa perpecahan suku manusia tampaknya disebabkan oleh perselisihan dengan suku U. Tampaknya hal itu melibatkan leluhur agung ilmu sihir. Tentu saja, ini hanya kabar angin. Anda harus mengetahui rinciannya dari suku manusia saat kultivasi Anda lebih tinggi. Zuawan bingung. Lagi pula, dia masih berada di delapan alam surgawi. Baik alam surgawi suanmi maupun alam surga yang sunyi, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Mengenai apa yang baru saja dikatakan Raja Pemakan, dia tidak tahu banyak tentangnya. Namun, Zuawan tahu bahwa ini seharusnya menjadi rahasia alam surga desolate agung dan domain surga wisuanmi. Setidaknya, sebagai orang luar, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Kamu bilang kamu diasingkan ke luar angkasa oleh klan de foring. Dengan kata lain, alam surga yang sunyi dan luar angkasa memiliki lorong yang menghubungkan. Tanya Zuawan. Blutskale menganggup dan berkata, energi di luar angkasa sangat lemah. Ahli konfirmasi Dao dapat dengan mudah membuat lubang dan memasuki luar angkasa. Namun, luar angkasa tidak memiliki energi apapun, jadi sulit untuk tinggal di sana dalam waktu lama. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Luar angkasa delapan alam surgawi sangat rahasia. Jika kau tidak tahu lokasinya terlebih dahulu, akan sangat sulit untuk menemukan delapan alam surgawi. Jika bukan karena keberuntunganku, aku tidak akan bisa memasuki celah luar angkasa delapan alam surgawi. 2516. Berita Rahasia Makhluk-makhluk di alam surgawi kuno yang sunyi mungkin tidak mengetahui lokasi delapan surga, tetapi Zuawan tahu bahwa banyak kultifator manusia di alam surgawi suanmi pasti mengetahuinya. Zuawan teringat pada Master Dao Confirming Realem yang meninggal di tebing merah darah. Dia tidak tahu apakah Master ini adalah seorang kultifator dari alam surgawi suanmi atau penduduk asli dari delapan surga. Oh, momong-momong, aku lupa memberitahumu bahwa alam surgawi kuno yang sunyi juga memiliki sebuah lorong yang mengarah langsung ke delapan surga, namun lorong itu telah disegel bertahun-tahun yang lalu oleh yang maha kuasa dari alam surgawi suanmi dengan pintu kedalaman. Pintu keagungan sangatlah misterius dan sangat efektif terhadap para kultifator non-manusia. Bahkan para penguasa alam surgawi kuno yang sunyi pun sangat takut terhadap pintu keagungan, apalagi mendobraknya. Jika pembudidaya manusia yang menyerangnya, itu akan jauh lebih mudah karena pintu kedalaman tidak bertahan melawan pembudidaya manusia, tetapi ras alien dari alam surgawi kuno yang sunyi. Berbicara sampai di sini, Blut sekali mendesah pelan dan berkata, Saat itu, aku juga mencoba mencari pintu keabadian di alam surgawi kuno yang sunyi untuk mencoba peruntunganku dan memasuki delapan surga. Namun, pintu keabadian sangat tersembunyi, jadi pada akhirnya, aku tidak dapat menemukannya dan hanya bisa membiarkannya begitu saja. Wajah Zuawan tiba-tiba berubah. Dia sangat mengenal pintu keabadian. Saat itu, dia menemukannya di alam surgawi enam keinginan. Kemudian, untuk menangkapnya, kepala istana Ujue mengumpulkan para penguasa surga lainnya dan bersama-sama mendobrak pintu keabadian. Kemudian, Yuezu juga mengatakan bahwa master istana Ujue dibunuh oleh Sakyamuni, dan empat penguasa surga, Yemozi, Siaoyaozi, Foton Tak Terukur, dan Tuan Tuatusita, menghilang secara misterius. Alam surgawi enam keinginan diserang oleh binatang buas yang aneh. Sekarang, menghubungkan ini dengan apa yang dikatakan Blutskale, Zuawan kurang lebih memahami situasi umumnya. Tampaknya apa yang dikatakan Blutskale tidak salah. Sisi lain dari Door of Profundity pastilah Great Desolate Heavenly Realm. Karena penasaran, Old Lord Tuatusita dan tiga orang lainnya melangkah ke Great Desolate Heavenly Realm, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu bukanlah surga ke-9 yang mereka impikan, tetapi Great Desolate Heavenly Realm yang penuh dengan kebencian terhadap umat manusia. Sakyamuni mungkin orang yang berhati-hati, jadi dia tidak memasuki penghalang dengan gegabuh. Selain itu, ambisi Sakyamuni tidaklah kecil. Ketika dia mengetahui bahwa Tetua Tuatusita telah pergi, dia telah mengarahkan pandangannya pada asal mula domain surgawi dari surga lainnya. Oleh karena itu, dia telah membunuh Master Istana Wujue segera, ingin merebut asal mula domain surgawi dari domain surgawi enam keinginan. Dan karena pintu kedalaman telah diledakkan hingga terbuka, invasi alam surgawi enam keinginan oleh binatang buas yang aneh juga merupakan penjelasan yang masuk akal. Memikirkan hal ini, Zuawan merasa sedikit kesal. Dia tahu bahwa sisi lain dari pintu keabadian benar-benar adalah alam surgawi yang sunyi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ras aneh akan memasuki delapan surga, dan bahkan mungkin ada pembangkit tenaga listrik pengonfirma Sidao. Ketika saat itu tiba, itu benar-benar akan menjadi bencana besar bagi delapan surga. Kemampuan blut sekali untuk membaca ekspresi orang tidaklah kecil. Melihat ekspresi aneh Zuawan, dia bertanya, Kau tahu tentang pintu keabadian. Zuawan tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya dengan suara yang dalam, Kamu juga mengatakan bahwa energi langit berbintang dari delapan surga sangat langka. Apakah para ahli dari alam surgawi yang sangat sunyi akan tertarik pada delapan surga? Blut sekali mencibir, delapan surga tidak ada apa-apanya di mata para ahli sejati. Mereka bahkan tidak akan memperhatikannya. Namun, di sisi lain dari delapan surga itu ada parit alami, dan di sisi lain parit alami itu ada alam surgawi suami. Zuawan menjadi semakin muram. Meskipun blut sekali tidak mengatakannya secara eksplisit, Zuawan tahu bahwa delapan surga pasti akan diperhatikan oleh para ahli dari alam surgawi yang sunyi karena geografi delapan surga. Ini adalah tempat yang diperlukan untuk menyerang alam surgawi suami. Apa, kau menemukan pintu keabadian? Blut sekali menyipitkan matanya dan bertanya. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ya, lima puluh tahun yang lalu, saya menemukan pintu keabadian. Kemudian, pintu itu dibuka dengan ledakan oleh upaya gabungan para penguasa surga. Ekspresi blut sekali langsung menjadi serius, Kalau begitu, delapan surgamu benar-benar sudah tamat. Kamu mengatakan bahwa pintu masuk pintu keabadian sangat tersembunyi. Dalam lima puluh tahun ini, aku belum pernah mendengar ada kekuatan asing yang muncul. Seharusnya tidak ada kekuatan yang memasuki delapan surga secepat itu, kan? Kata Zuawan dengan suara yang dalam. Blut sekali mengangguk, pintu masuk pintu keabadian memang tersembunyi dengan baik, tetapi kertas tidak akan pernah bisa membungkus api. Begitu seorang ahli sejati memasuki delapan surga, umat manusia di delapan surga akan tamat. Ini bukan berlebihan. Zuawan sedikit mengernyit. Meskipun dia bukan orang suci agung yang peduli dengan dunia, dia tetaplah anggota dari delapan surga. Sekarang setelah dia tahu bahwa delapan surga akan menghadapi malapetaka, dia secara alami memiliki hati yang penuh kasih sayang. Jika kau ingin melindungi delapan surga, ku rasa kau harus menyampaikan berita ini ke Suan Mi Heavenly Domain. Hanya dengan meminta para ahli dari Suan Mi Heavenly Domain datang dan memperbaiki pintu keagungan, kau akan dapat menghindari malapetaka ini. Namun, ku rasa kemungkinan ini sangat kecil. Blut sekali menyombongkan diri. Zuawan merasa tidak berdaya. Dia bukan seorang kultifator alam surgawi Suan Mi, juga bukan seorang ahli penegasan Dao. Dia sama sekali tidak bisa menyeberangi jurang itu. Sekalipun dia memiliki kemampuan untuk menyeberangi jurang, masih belum diketahui apakah domain surga Wisuan Mi akan mempercayai kata-katanya. Namun, Zuawan memiliki klon Raja Pemakan, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang dirinya sendiri. Jika delapan surga benar-benar mengalami musibah besar, Zuawan akan membawa semua teman dan keluarganya ke dunia batin Raja Pemakan dan muncul sebagai Raja Pemakan. Selama dia bukan seorang kultifator manusia, Zuawan yakin para ahli dari Great Desolate Heavenly Domain tidak akan melakukan apapun padanya. Tentu saja, itu adalah pilihan terakhir. Dia tidak punya pilihan selain melindungi orang-orang yang dikenalnya. Namun, masih ada waktu. Oleh karena itu, ia masih akan memikirkan cara untuk mencegah terjadinya musibah ini. Ayo pergi, ikuti aku ke suatu tempat dulu. Zuawan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia membawa Blutskale dan meninggalkan Sterry Skyfall. Kali ini, Zuawan ingin pergi ke Alam Semesta Utara. Ketika pertama kali tiba di perbatasan Alam Semesta Utara dari Pulau Setan Surgawi Alam Semesta Timur, ia menemui zona bahaya yang terbentuk oleh pertempuran antara Muceng Swee dan Brahma Agung. Karena zona bahaya inilah Zuawan secara tidak sengaja memasuki dunia kecil yang aneh, terbuat dari es dan salju. Di tengah dunia es dan salju itu, Zuawan bertemu Mayuji untuk pertama kalinya. Tidak hanya itu, dia juga melihat banyak sekali binatang aneh di menara es dunia kecil itu. Di puncak menara es, dia melihat ras pemakan dan ras naga, serta Mayuji, yang terjepit di antara kedua binatang itu. Saat itu, Zuawan sangat terkejut dengan binatang aneh yang disegel di menara es. Dia belum pernah melihat satu pun dari mereka sebelumnya. Sekarang, dia tahu bahwa binatang aneh ini kemungkinan besar berasal dari domen surgawi yang sangat sunyi. 2517 Gudarah Kali ini, Zuawan datang lagi ke sini untuk memasuki dunia es dan salju lagi. Ia merasa bahwa dunia es dan salju yang kecil seharusnya tidak sederhana. Mungkin ia bisa menemukan sesuatu yang lebih dalam di dalamnya. Zona bahaya yang ditinggalkan oleh pertempuran antara Grit Brahma dan Muceng Sui telah menghilang. Bagaimanapun, akibat dari pertempuran antara kedua kekuatan itu tidak akan bertahan selamanya. Itu akan berangsur-angsur menghilang seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa kali mencari dengan teliti di tempat ditemukannya dunia kecil itu, Zuawan menemukan dengan ekspresi jelek bahwa dia tidak bisa lagi menemukan jejak dunia kecil itu, apalagi pintu masuk ke dunia kecil itu. Seseorang pasti telah merusak tempat ini. Ada fluktuasi spasial di sini, tetapi sekarang tampaknya seseorang telah dengan sengaja menghapusnya, kata Blut sekali acuh tak acuh saat tatapannya tertuju pada Zuawan. Zuawan menghela napas pelan. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Mayuji mungkin telah melakukan sesuatu pada dunia kecil, dan itu mungkin demi mencegahnya, Zuawan, memasuki dunia kecil sekali lagi dan mengetahui identitas Mayuji. Ikutlah denganku ke tempat lain. Zuawan tidak berbicara omong kosong. Dia memanggil roda ruang waktu dan pergi dengan sisik darah lagi. Kali ini, dia pergi ke Danau Matahari Bulan di kedalaman Danau Bulan Berawan di ujung barat. Ketika dia memasuki Danau Matahari Bulan bersama Mayuji, dia menemukan susunan teleportasi satu arah. Kemudian, mereka berdua diteleportasi ke dunia kecil yang aneh. Di dunia kecil itulah Zuawan menemukan tebing berlumuran darah dan bersentuhan dengan pembangkit tenaga listrik konfirmasi dao yang jatuh. Dia pernah berjanji kepada kepala misterius di sungai pasir hisap ruang waktu bahwa dia akan membawa kembali mata dan jantung kirinya dalam waktu seratus tahun. Sekarang seratus tahun hampir habis, dan kekuatan Zuawan memang jauh lebih kuat, dia tentu tidak bisa mengingkari janjinya. Zuawan sangat cepat, hanya butuh waktu setengah bulan baginya untuk mencapai tepi Danau Bulan Berawan di ujung barat. Mereka berdua masuk jauh ke dalam. Binatang bintang di kedalaman Danau Bulan Berawan sama sekali tidak menjadi halangan bagi mereka. Sebaliknya, mereka seperti umpan meriam yang mudah ditangani oleh Zuawan dan Blut Skale. Setelah tiba di Danau Matahari Bulan, Zuawan ingin Blut Skale menunggunya di luar sementara dia masuk sendirian. Namun, mata Blut Skale berbinar saat dia berkata, Danau ini berbatasan dengan dunia kecil. Menurut persepsiku, dunia kecil itu memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Aku harus masuk bersamamu. Zuawan terkejut dan langsung berkata dengan muram, barang-barang di dunia kecil itu pasti milikku. Kau tidak punya hak untuk mengambilnya. Blut Skale tidak peduli, Blut Skale, Blut Skale, Blut, katanya, Skala, Skala Darah, Darah, Skala Darah, Skala, Skala Darah, Skala, Skala Darah, Skala Darah, Skala Darah, Roh, Skala Darah. Zuawan berpikir sejenak dan setuju untuk membiarkan Blut Skale masuk bersamanya. Setelah menyelam jauh ke dalam Danau Matahari Bulan, Zuawan mengikuti ingatannya dan menemukan lempengan batu yang ia dan Mayuji temukan bersama. Prasasti batu itu adalah susunan teleportasi satu arah yang hanya bisa diaktifkan oleh master formasi ilahi tingkat sembilan. Zuawan baru saja menjadi master formasi ilahi tingkat sembilan, jadi susunan teleportasi satu arah itu bukan masalah baginya. Setelah menghabiskan setengah hari, Zuawan mengaktifkan susunan teleportasi satu arah. Kemudian, cahaya putih menyala dan dia dan Blut Skale menghilang di tempat. Apa yang muncul di hadapan Zuawan adalah sebuah lembah yang sudah dikenalnya. Saat ia dan Mayuji pertama kali diteleportasi ke sini, mereka muncul di lembah ini. Saat itu, lembah itu dipenuhi dengan banyak sekali Steri Sky Divine Fans. Sayangnya, Zuawan dan Mayuji telah membagi semuanya. Sekarang, selain bintang-bintang yang tersebar di sekitarnya, lembah itu benar-benar sepi. Pandangan Zuawan langsung tertuju pada sebuah jalan setapak di ujung lembah yang mengarah lebih dalam ke lembah tersebut. Baik itu lembah maupun jalan setapak yang mengarah ke ujung, semuanya terbentuk oleh kekosongan energi langit berbintang. Semuanya hampir menyatu dengan langit berbintang. Sulit untuk membedakan perbedaan antara lembah, jalan setapak, dan langit berbintang dengan mata telanjang, tetapi kesadaran seorang kultifator dapat melihat perbedaannya. Zuawan dan Blut Skale melangkah ke jalur langit berbintang dan dengan cepat bergegas maju. Saat itu, kultifasi Zuawan tidak tinggi, jadi dia berjalan sangat lambat di jalur langit berbintang. Namun, hari ini berbeda. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia tidak takut dengan bintang-bintang yang mungkin jatuh di jalur langit berbintang. Benar saja, ketika Zuawan dan Blut Skale mencapai bagian kedua dari jalur langit berbintang, bintang-bintang besar berbentuk bola api datang dari kedalaman langit berbintang dan menghantam tepat di depan mereka berdua. Zuawan mengeluarkan pedang raja dan menebasnya. Pedangki yang mengerikan menyapu dan berubah menjadi ribuan pedangki. Setiap pedangki dapat secara akurat menghancurkan bintang, menyebabkan bintang-bintang meledak sepenuhnya menjadi ketiadaan sebelum mereka bisa jatuh di depannya. Setelah menghancurkan bintang-bintang, mereka berdua melewati jalur langit berbintang tanpa halangan dan tiba di ujung jalan. Setelah berjalan keluar dari jalur langit berbintang, mereka melihat sebuah lengkungan putih besar. Lengkungan itu berlubang, dan di ujung lengkungan batu itu terdapat tebing besar berlumuran darah. Namun, tebing berlumuran darah ini jauh lebih pendek daripada yang dilihat Zuawan saat pertama kali masuk. Dia tahu bahwa ini seharusnya merupakan hasil pertempuran antara jiwa naga sejati dan mata kiri pembangkit tenaga listrik konfirmasi dao. Zuawan dan Blut Skale tiba di kolam darah naga sejati di depan tebing. Dia teringat serangga merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan jantung yang merangkak keluar dari kolam darah dan merasa agak trauma. Namun, dia juga tahu bahwa darah naga sejati di kolam darah naga sejati adalah asli dan tidak dapat dipalsukan. Ini benar-benar darah naga sejati. Benda ini memiliki pengaruh besar pada pemulihanku. Berikan aku darah naga sejati, kata Blut Skale segera. Zuawan menatap Blut Skale dengan dingin dan berkata, kita akan membaginya menjadi dua, dan kamu harus membantuku menghancurkan jiwa naga sejati di dasar kolam. Blut Skale sedikit mengernyit, namun pada akhirnya, dia menyetujui persyaratan Zuawan dan mereka berdua melompat ke kolam darah naga sejati. Setelah beberapa saat, kolam darah naga sejati tiba-tiba mendidih, dan sejumlah besar darah membumbung ke langit. Kemudian, sebuah jantung besar melayang keluar dari kolam darah. Namun, serangga-serangga berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung di sekitar jantung, berubah menjadi rantai aneh yang mengunci jantung dengan kuat di tempatnya. Berdebar. 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 Detak jantung yang kuat terdengar di ruang ini, memberikan perasaan yang sangat menyesakan. Kembalikan hatiku. Kembalikan mataku. Kembalikan lenganku. Kembalikan kakiku. Kembalikan semuanya. Suara sedih yang sama terdengar di atas genangan darah saat jantung itu muncul. Degup-degup. Dua sosok malang muncul dari genangan darah dan buru-buru terbang kembali. Di belakang kedua sosok itu ada kepala naga yang sangat besar. Bila diperhatikan dengan teliti, permukaan kepala naga itu juga tersusun dari serangga-serangga berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya, yang amat menjijikan. 2.518. Mengusir parasit darah. Parasit darah. Zuawan menatap cacing berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di kolam darah naga sejati dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut parasit darah. Dapat dimengerti bahwa kamu tidak tahu. Parasit darah adalah metode suku penyihir di tanah tak ternoda. Meskipun itu bukan parasit terkuat yang digunakan oleh suku penyihir, itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Berbicara tentang ini, mata Blut Skale berkilat ketakutan. Rupanya, dia sangat takut pada suku penyihir. Blut Skale melanjutkan, untungnya, tidak banyak parasit darah di kolam darah naga sejati. Aku pernah melihat seluruh planet di tanah tak ternoda dipenuhi parasit darah. Semua makhluk di planet itu menjadi makanan bagi parasit darah. Bahkan seorang ahli di langkah kedua alam doktrin akan terluka parah dan mati jika memasuki planet itu. Langkah kedua dari alam doktrin. Zuawan bertanya dengan ragu. Namun, begitu dia menyelesaikan pertanyaannya, kepala naga yang dibentuk oleh parasit darah itu meraung dan menyerbu. Selain itu, ada aliran parasit darah yang tak berujung mengalir keluar dari kolam darah naga asli dan berkumpul di belakang leher kepala naga itu. Setelah diamati lebih dekat, parasit darah terus-menerus bergabung menjadi tubuh naga besar di belakang kepala naga. Nanti aku ceritakan tentang alam doktrin. Mari kita singkirkan binatang buas ini dulu. Blut Skale meraung dan memperlihatkan tubuh aslinya. Sisik merah menutupi tubuhnya, membuatnya tampak sangat ganas dan aneh. Zuawan tidak berani lengah. Dengan gerakan tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang raja. Dengan suara desiran, pedang itu menyapu ruang dan mendistorsi ruang waktu. Zuawan menggunakan jurus terakhir dari seni pedang penghancur dao, teknik Big Bang. Sayangnya, kekuatan teknik Big Bang terbatas dan hanya bisa membuat naga darah mandek selama setengah tarikan napas. Namun, setengah tarikan napas sudah cukup. Blut Skale meraung dan menghantamkan cakarnya ke kepala Blut Dragon, menghancurkannya berkeping-keping. Namun, wajah Blut Skale sangat serius dan dia segera mundur. Saat Blut Skale mundur, kepala naga yang telah hancur berkeping-keping diselimuti oleh Blut Gu yang tak terhitung jumlahnya dan terbentuk kembali menjadi kepala naga darah yang baru. Para parasit darah adalah target yang terlalu kecil. Ketika aku menyerang kepala naga, parasit darah segera bubar. Jika aku tidak mundur sekarang, aku akan dikelilingi oleh parasit darah dan akan berada dalam bahaya, kata Blut Skale dengan suara rendah. Wajah Zuawan menjadi gelap. Bukankah itu berarti parasit darah tidak bisa dibunuh? Bahkan jika ada ahli konfirmasi dao di sini, mereka tetap tidak bisa membunuh Blut Gu. Blut Skale berkata, jika itu adalah ahli konfirmasi dao, mereka tentu akan mampu memusnahkan serangga darah dalam jumlah yang sedikit. Bagaimanapun, ahli konfirmasi dao memiliki energi asal dao surgawi yang kuat dan dapat langsung menghancurkan fondasi serangga darah. Namun, kau dan aku saat ini terlalu lemah untuk menghancurkan fondasi serangga darah dengan satu serangan. Jika fondasi serangga darah tidak dihancurkan, maka mereka akan tumbuh lagi seperti rumput liar di tiup angin musim semi, yang sangat menyebalkan. Namun, serangga darah juga memiliki kelemahan. Bagaimanapun, mereka adalah serangga dan secara naluri takut pada api. Namun, itu bukanlah api biasa. Kamu harus memiliki api yang cukup kuat, jika tidak, api itu akan menjadi bumerang. Zuawan terkejut dan langsung teringat api alkemis di tubuhnya. Api alkemis ini luar biasa. Itu adalah api yang digunakan oleh kaisar api alkemis saat dia masih hidup. Bagaimanapun, kaisar api alkemis adalah ahli konfirmasi dao, jadi api alkemis yang dia gunakan pasti luar biasa. Blut Skale, mundurlah dulu. Aku punya api yang bisa kau coba. Zuawan menghentikan Blut Skale yang hendak menyerang lagi. Blut Skale terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. Dia sangat menyadari kekuatan Blut Insek. Meskipun Blut Insek takut api, mereka tidak takut api biasa. Meskipun kekuatan Zuawan memang cukup kuat, Zuawan lahir di tempat kecil seperti delapan surga. Bagaimana dia bisa mendapatkan api sekuat itu di tempat sekecil itu? Meskipun Blut Skale tidak percaya pada Zuawan, dia tetap minggir. Dia ingin melihat api macam apa yang akan dikeluarkan Zuawan. Tentu saja dia juga senang melihat penampilan Zuawan yang kalah. Saat Blut Skale melangkah mundur, Zuawan mengeluarkan api alkemiknya. Pada saat ini, api alkemik sama sekali tidak dapat dipisahkan dari klonnya. Terutama setelah klonnya telah maju ke alam ekstrim ketiga, api alkemik bahkan lebih bergantung pada klonnya. Tetua kedua menarapil benar. Energi ekstrim ketiga sangat bermanfaat bagi api alkemis. Sekarang klonnya telah maju ke alam ekstrim ketiga, api alkemis hampir tidak mau pergi. Jika tetua kedua menarapil tahu tentang ini, dia mungkin akan menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Jika dia ingin api alkemis kembali ke menarapil di masa depan, dia harus langsung meminta klon Zuawan untuk mengambil alih menarapil. Namun, menarapil juga berada di alam surgawi enam keinginan. Zuawan memikirkan situasi di alam surgawi enam keinginan dan bertanya-tanya bagaimana keadaan tetua kedua menarapil. Di bawah kendali Zuawan, api alkemis berubah menjadi pusaran api yang memenuhi langit. Api itu menyapu dengan ganas dan langsung menyelimuti naga darah. Mendesis! 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 Zuawan sangat terkejut saat mengetahui bahwa serangga darah telah dipanggang hingga hangus di bawah api alkemis yang mengerikan. Naga darah yang tadinya penuh dengan momentum, tiba-tiba amruk dan hancur total. Serangga darah yang tersisa mengeluarkan teriakan melengking dan bersembunyi di dalam kolam darah. Blutskale tercengang. Awalnya dia mengira Zuawan pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka pemuda ini akan begitu kuat dan memiliki api alkemis yang mengerikan di tubuhnya. Itu langsung menghancurkan serangga darah yang merepotkan. Blutskale mengamati dengan saksama api alkemis yang telah berubah menjadi bola api dan mendarat di telapak tangan Zuawan. Ia berkata, api alkemikmu tidak biasa. Aku tidak menyangka akan ada api alkemis sekuat itu di delapan surga. Zuawan tersenyum tipis, tetapi tidak menjelaskan asal usul api alkemis. Sejujurnya, dia tidak tahu asal usul api alkemis secara spesifik. Zuawan bahkan tidak tahu di alam mana pemilik api alkemik, Kaisar Api Alkemik, berada. Melihat Zuawan tidak menjelaskan secara rincin, Blutskale juga tahu bahwa Zuawan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Pandangannya tertuju pada jantung yang mengambang di atas genangan darah. Berkat kekuatan api alkemik, serangga darah lain yang mengikat jantung itu diam-diam mundur ke dalam kolam darah naga asli, sehingga jantung itu kini sepenuhnya bebas dari ikatannya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, di jurang tebing yang berlumuran darah, sebuah mata darah terbang keluar dan tiba-tiba mendarat di jantung. Kedalaman mata-mata darah itu memperlihatkan kegembiraan seperti manusia. Aku sudah menemukan kepala kalian. Berdasarkan perjanjian, kalian akan memasuki cincin rohku terlebih dahulu. Aku akan membawa kalian untuk melihat bagian tubuh kalian yang lain, kata Zuawan ringan. Dia tidak takut bola mata misterius itu akan menyerangnya. Bagaimanapun, dia telah membuat perjanjian dengan kepala misterius itu, dan dia telah membiarkan kepala misterius itu meninggalkan auranya padanya. Bola mata misterius itu dapat merasakan auranya, jadi tentu saja tidak akan bersikap bermusuhan terhadapnya. 2519. Kenangan Miaobang. Sedikit keraguan muncul di mata bola mata misterius itu. Seperti yang dikatakan Zuawan, ia memang merasakan aura yang familiar dari pemuda berpakaian putih di depannya. Setelah ragu-ragu sejenak, bola mata misterius itu bersiul dan menusuk cincin roh Zuawan bersama dengan hati. Melihat bola mata dan hati misterius itu menghilang ke dalam cincin roh, Zuawan menghela nafas lega. Pandangannya jatuh ke jurang di bawah tebing berlumuran darah tempat bola mata misterius itu berada. Saat itu, dia tahu bahwa Mayuji telah memperoleh banyak buah dao di jurang. Meskipun dia tidak tahu apakah Mayuji telah mengambil semua barang di sana, dia harus turun dan melihatnya. Zuawan, masih ada serangga darah di kolam darah naga sejati. Apakah menurutmu kita harus menyingkirkan semuanya terlebih dahulu? Kata Blut Skale sambil tersenyum nakal. Meskipun kekuatan Blut Skale tidak buruk, sangat disayangkan bahwa Blut Insek terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan jika sebagian besar dari mereka dihancurkan oleh api alkimia, Blut Skale masih agak takut. Lagi pula, jika dia memasuki kolam darah untuk menyerap darah naga sejati dan diganggu oleh serangga darah, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Serangga darah seharusnya punya ratus serangga, kan? Zuawan teringat akan pemahaman diam-diam para serangga darah saat mereka menyerang dan menduga bahwa pasti ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Ya, ratus serangga pasti bersembunyi di kedalaman kolam darah. Kau harus menggunakan api alkimia untuk menghadapi ratus serangga. Sedangkan aku, aku tidak akan berguna sama sekali. Kata Blut Skale sambil tersenyum nakal. Baiklah, tapi pembagian darah naga sejati adalah 60% untukku dan 40% untukmu, kata Zuawan acuh tak acuh. Blut Skale diam-diam mengutuk hati Zuawan yang berhati hitam. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, jika kamu menyingkirkan ratus serangga, aku akan menerima pembagian ini. Mendengar ini, Zuawan menganggup dan melepaskan Doppelganger-nya. Doppelganger itu mendarat di tepi kolam darah, sementara tubuh aslinya menyelam ke dalam kolam darah. Alasan mengapa dia meninggalkan klonnya di tepi kolam darah adalah untuk mencegah sisik darah ini memasuki kolam darah untuk menyerap darah naga sejati saat dia berhadapan dengan ratus serangga. Darah naga sejati sulit diambil, tetapi masih mungkin untuk dibudidayakan di kolam darah. Dulu, jika bukan karena bola mata misterius dan blutgu, Zuawan dan Mayuji akan berkultivasi di True Dragon Blood Pool selama beberapa waktu sebelum pergi. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Setelah menyelam jauh ke dalam True Dragon Blood Pool selama sekitar 10 tarikan napas, Zuawan tiba di dasar kolam. Indra ilahinya yang kuat menyapu dan dengan hati-hati menyapu pemandangan di dasar kolam. Tak lama kemudian, Zuawan mengunci diri di dasar kolam darah. Di sisi kiri kolam, ada sebuah gua yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Gua ini sangat tersembunyi, tetapi indra ketuhanan Zuawan dapat dengan mudah menemukan bahwa ada sepasang mata merah darah yang menatapnya di dalam. Mungkin karena menemukan indra ilahi Zuawan, pemilik mata merah darah itu meraung. Tiba-tiba, air di sekitarnya terciprat saat ribuan gu darah mengembun menjadi anak panah darah tajam dan melesat ke arah jantung Zuawan. Zuawan mendengus dingin dan segera memanggil api pilnya. Meskipun dia berada di kolam darah, api pilnya bukanlah api biasa dan masih bisa tumbuh dan berkembang biak tanpa henti di kolam darah. Saat panah darah yang dibentuk oleh Blutgu menyentuh pilfire, panah itu langsung terbakar menjadi abu. Kemudian, pemilik mata merah darah di kedalaman gua mengeluarkan lolongan yang lebih tajam. Namun, dalam lolongan ini, Zuawan dapat mendengar ketakutan dalam suaranya. Jelas, pemilik mata merah darah itu mulai takut pada Zuawan. Mati demi aku. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba, sebuah tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan ilahi muncul dan meraih ratu serangga yang tersembunyi di kedalaman gua. Zuawan mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa ratu serangga itu berukuran setengah dari manusia. Akan tetapi, tubuhnya bulat dan gemuk, mengingatkan Zuawan pada belatung pada daging busuk, dan ratu serangga ini adalah versi yang diperbesar dari belatung-belatung itu. Pada saat ini, ratu serangga terus-menerus berjuang di bawah kendali tangan kekuatan ilahi, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan suara yang sangat keras dan menjijikan. Zuawan mengerutkan kening dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan ratu serangga yang gemuk itu pun musnah sepenuhnya menjadi ketiadaan. Setelah berhadapan dengan ratu serangga, Zuawan berencana untuk pergi, tetapi indera keilahiannya justru menyapu sebuah mani kemas. Mani kemas ini kebetulan tergantung di posisi di mana ratu serangga dimusnahkan. Zuawan tahu bahwa mani kemas ini seharusnya berada di dalam tubuh ratu serangga. Mampu tetap utuh di bawah kehancuran kekuatan ilahinya berarti bahwa mani kemas ini tidak sederhana. Dengan gerakan tangan kanannya, Zuawan mengeluarkan mani kemas itu dan mengamatinya dengan saksama, tatapan matanya tampak waspada. Ia mendapati bahwa ia tidak dapat melihat menembus mani kemas tersebut, maka ia mencoba menjelajahinya dengan indera keilahiannya. Tiba-tiba, Zuawan merasakan ledakan gemuruh di laut pengetahuannya dan dia memuntahkan darah, wajahnya pucat. Kemudian, mani kemas itu berubah menjadi aliran air emas dan tenggelam ke dalam alis Zuawan. Alasan mengapa Zuawan memuntahkan darah adalah karena aliran air emas ini mengandung aliran informasi yang sangat besar. Aliran informasi ini terlalu rumit dan besar, dan dipenuhi dengan terlalu banyak kenangan. Meskipun indera ketuhanan Zuawan kuat, namun Zuawan hampir tidak dapat menahannya. Ini adalah ingatan dari Tuan Parasit Darah. Setelah Zuawan tenang, dia langsung tahu bahwa mani kemas itu mungkin adalah kenangan yang ditinggalkan oleh seorang ahli. Dia memeriksanya secara kasar dan menemukan bahwa itu adalah kenangan dari Tuan Parasit Darah. Mani kemas ini mencatat guru parasit darah dari awal kultifasinya hingga kematiannya. Dari ingatan ini, Zuawan mengetahui bahwa guru parasit darah itu bernama Miaobang, seorang ahli dari suku penyihir. Dari ingatan ini, metode kultifasi suku penyihir benar-benar berbeda dari suku manusia. Meskipun Zuawan lahir di delapan surga, delapan surga adalah wilayah suku manusia. Metode kultifasinya diwarisi dari wilayah surgawi Suanmi. Metode kultifasi suku manusia adalah memahami jalan surga dan menggunakan jalan surga untuk memverifikasi diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat mencapai kesatuan surga dan manusia. Terutama setelah membuktikan jalan seseorang, hal itu terkait erat dengan jalan surga. Namun, suku penyihir benar-benar berbeda. Suku penyihir benar-benar percaya pada kekuatan mereka sendiri. Untuk mengejar kekuatan, suku penyihir menanamkan serangga berbisa di tubuh mereka sejak usia muda dan mencapai keadaan simbiosis dengan serangga berbisa. Jika serangga berbisa itu kuat, suku penyihir tentu saja akan kuat. Tentu saja, kultifasi ini juga terkait dengan level serangga berbisa. Semakin tinggi level serangga berbisa, semakin tinggi pula level kultifasi di masa depan. Dalam ingatan Miaobang, Zuawan menemukan bahwa 12 ahli terkuat dari suku penyihir telah muncul dalam sejarah suku penyihir. Kedua belas ahli dari suku penyihir ini disebut sebagai 12 leluhur suku penyihir. Kedua belas leluhur suku penyihir berhubungan erat dengan asal-usul wilayah surgawi murni, dan metode kultifasi suku penyihir diwarisi dari kedua belas leluhur suku penyihir. Konon, 12 leluhur suku penyihir memiliki 12 serangga berbisa yang paling kuat di dalam tubuh mereka. Serangga berbisa yang kuat inilah yang menciptakan 12 leluhur suku penyihir, dan juga menjadikan 12 leluhur suku penyihir sebagai legenda di wilayah surgawi yang tak ternoda. Miaobang secara tidak sengaja memperoleh informasi tentang serangga berbisa zurong, salah satu dari 12 leluhur suku penyihir, dan dikatakan bahwa serangga berbisa zurong berada di delapan surga. Demi menemukan serangga berbisa zurong, Miaobang mengambil risiko meninggalkan wilayah surgawi murni dan memasuki langit berbintang ekstrateritorial. 2520 Zuronggu Miaobang sangat sabar. Setelah memasuki delapan surga, dia tidak mencari zuronggu secara terbuka. Sebaliknya, dia perlahan beradaptasi dengan delapan surga dan mencarinya secara diam-diam. Dia jelas mengerti bahwa zuronggu terlalu penting. Jika ada yang mengetahuinya, baik itu alam surgawi prasejarah atau alam surgawi suanmi, dia akan menjadi musuh publik semua kultifator. Saat itu, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, pencarian zuronggu harus dilakukan secara rahasia tanpa ada kecelakaan. Miaobang memang cukup berhati-hati. Pada akhirnya, ia menemukan jejak zuronggu. Sayangnya, sebelum ia sempat bergerak, ia gagal dan tewas di bawah tebasan pedang traceles blut. Dalam ingatan Miaobang, adegan terakhir yang dilihat suawan adalah sebila pisau berdarah yang tergantung tinggi di langit. Pisau itu seperti matahari berdarah, memancarkan cahaya berdarah dan tajam yang tak berujung. Miaobang akhirnya mengaktifkan blutgu dan meledakkannya ke tubuh traceles blut. Kemudian, dia ditebas oleh bilah darah dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan abadi. Zuawan perlahan membuka matanya. Pandangannya berkedip. Dia tidak menyangka Miaobang berasal dari klan Wu. Dalam ingatan Miaobang, darah tanpa jejak sangat kuat. Terutama bila pedang sebelum Miaobang meninggal. Itu terlalu mengerikan. Bahkan Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Miaobang pasti telah jatuh. Darah naga sejati di kolam Darah naga sejati adalah tunggangan Miaobang. Itu adalah naga tingkat rendah di benua kuno yang sunyi yang telah dijinakkan Miaobang. Tentu saja, bahkan seekor naga tingkat rendah di domen surgawi kuno yang sunyi akan menjadi ahli puncak di delapan surga. Sepertinya pemilik hati dan bola mata misterius itu adalah traceles blut. Aku penasaran dari mana traceles blut berasal. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia hanya melihat bilah darah tanpa jejak dalam ingatan Miaobang, dia tahu bahwa darah tanpa jejak jelas bukan ahli konfirmasi dao biasa. Tentu saja, Zuawan tidak begitu jelas tentang ranah konfirmasi dao. Dia belum pernah melihat ahli konfirmasi dao yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menilai kekuatan spesifik darah tanpa jejak dan Miaobang. Dalam ingatan Miaobang, hanya ada informasi tentang alam kultifasi suku Wu. Dia tidak begitu jelas tentang alam kultifasi suku manusia. Oleh karena itu, meskipun Zuawan telah memperoleh ingatan Miaobang, dia masih belum jelas tentang alam kultifasi suku manusia. Tentu saja, hal yang paling didambakan Zuawan dalam ingatan Miaobang adalah Zu Ronggu. Jika Zuawan tidak melihat kenangan suku Miaobang, dia mungkin tidak akan merasakan apapun terhadap Zu Ronggu. Tetapi sekarang setelah dia mewarisi kenangan Miaobang, dia tahu betapa berharganya Zu Ronggu. Serangga berbisa Zu Rongg adalah serangga berbisa dari 12 leluhur ilmu sihir. Sejak 12 leluhur ilmu sihir tumbang satu demi satu, serangga berbisa mereka telah tersebar di seluruh langit berbintang yang tak terbatas. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain Surgawi yang murni telah mencoba menemukan serangga berbisa milik 12 penyihir leluhur, tetapi tidak berhasil. Namun, jika seseorang dapat memperoleh Gu dari 12 penyihir agung, dikatakan bahwa ada kemungkinan untuk menjadi penyihir agung baru. Perlu diketahui bahwa siapapun yang bisa menjadi penyihir leluhur setidaknya adalah eksistensi yang berada di puncak alam Surgawi murni. Seberapa berharganya itu? Dan jika seseorang bisa mendapatkan serangga Gu dari penyihir leluhur, itu berarti masa depan seseorang tidak terbatas. Meskipun Zuawan bukan dari klan penyihir, dia juga tergoda oleh Zuronggu. Bagaimanapun, benda ini adalah harta karun. Meskipun dia hanya dari klan manusia dan mungkin tidak dapat menggunakan Zuronggu untuk berkultivasi, dia mungkin dapat menggunakannya di masa depan. Terlebih lagi, lokasi Zuronggu terekam jelas dalam ingatan Miaobang. Sebenarnya, lokasi itu berada di Wujitaiksu, wilayah Surgawi Huaksia. Kebetulan saja Zuawan berencana pergi ke Wujitaiksu untuk mencari ginseng pemurni tulang kekosongan besar, air ramalan 8 trigram yang, dan ganoderma naga ganda kesederhanaan besar. Ketika saatnya tiba, dia akan pergi ke Wujitaiksu untuk mencari Zuronggu. Setelah Zuawan meninggalkan kolam darah naga sejati, skala darah memandang Zuawan dengan aneh dan berkata, mengapa kamu turun begitu lama? Apakah kau menemukan harta karun di sana? Zuawan mengangkat bahu dan berkata, ratu serangga itu sangat licik. Aku menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya, jadi... Blutskale mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah alasan Zuawan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Zuawan memiliki api yang dapat menahan Blutgu, tetapi dia tidak. Momo-momong, kamu bilang kalau darah naga sejati ini sangat berguna untukmu. Bagaimana dengan klon raja pemakanku? Tanya Zuawan tiba-tiba. Blutskale melirik kloningan Zuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setiap garis keturunan Devorer King itu unik. Garis keturunan Devorer Kingku memiliki atribut darah dan dapat menyerap esensi darah dari binatang buas yang kuat untuk dibudidayakan. Di sisi lain, garis keturunan Devorer Kingmu memiliki atribut logam. Menyerap True Dragon Blood mungkin akan menjadi bumerang. Lebih baik biarkan tubuh manusiamu menyerap True Dragon Blood. Hanya saja agak sia-sia membiarkanmu menyerap darah naga sejati karena kamu tidak dapat menyerap 100% energi darah naga sejati. Itu hanya akan menyebabkan pemborosan yang tidak perlu. Tapi berbeda bagiku. Zuawan tidak mau repot-repot bicara omong kosong dengan Blutskale. Dia melompat ke Blood Pool dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia membuat batasan sekitar 3 per 5 dari Blood Pool, membaginya menjadi dua bagian. Terlepas dari apakah akan sia-sia menyerap darah naga sejati, Zuawan tidak akan memberikan manfaat darah naga sejati kepada Blutskale. Bagaimanapun, terakhir kali dia menyerap sedikit darah naga sejati, itu sudah cukup untuk memperkuat tubuh manusianya. Sekarang setelah dia menyerap begitu banyak darah naga sejati, tubuh fisiknya pasti akan mencapai tingkat baru. Sudut mulut Blutskale berkedut. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Zuawan dan melompat ke sisi lain Blut Pool yang telah dibagi Zuawan. Dia juga mulai berkonsentrasi menyerap True Dragon Blut dan mulai memulihkan kekuatannya. Sementara tubuh utama dan skala darah berkonsentrasi pada kultifasi di kolam darah, Zuawan berpakaian hitam, yang berdiri di tepi kolam darah, diam-diam melompat ke jurang tebing bernoda darah. Jurang di bawah tebing bernoda darah itu gelap gulita. Begitu Zuawan yang berpakaian hitam masuk, dia melepaskan indera ilahinya dan mulai memindai ruang di dalam jurang. Yang mengejutkan Zuawan berpakaian hitam adalah bahwa ruang di dalam jurang itu sangat luas, seolah-olah itu adalah kekosongan tanpa batas. Setelah turun selama satu jam, indera ketuhanannya akhirnya menyadari sebuah pohon di dasar lembah. Pohon ini berwarna merah darah. Batangnya tidak setebal yang dibayangkannya. Sebaliknya, batangnya sangat ramping. Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa pohon darah ini memiliki peredaran syair dao yang kuat. Terlebih lagi, peredaran sajak dao ini tidak asing bagi Zuawan. Itu persis sama dengan empat buah dao yang diberikan Mayuji kepadanya. Sepertinya buah dao yang diperoleh Mayuji seharusnya berasal dari pohon darah ini. Melihat cabang-cabang kosong di pohon darah, dia tahu bahwa Mayuji pasti telah memetik semua buah dao di pohon darah ini saat itu. Meskipun pohon darah ini tidak tebal, namun juga tidak kecil. Cabang-cabangnya yang lebat dapat menumbuhkan setidaknya 20 hingga 30 buah dao. Terima kasih telah menonton!